Pada suatu malam, Upin dan Ipin pulang dari bermain dari rumah Jarjit. Mereka pulang ke malaman, karena mereka berjalan kaki untuk menuju ke rumah. Pada saat sudah dekat rumah, Upin dan Ipin merasakan hal yang tidak enak. Upin dan Ipin merinding, seperti ada sesuatu yang mendekati mereka. Namun mereka tetap memberanikan diri berjalan untuk pulang ke rumah. Tetapi tiba-tiba, di depan sana, terlihat ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Upin dan Ipin terkejut, ternyata di depan sana, ada banyak pocong yang sedang duduk di atas keranda mayak. Karena penasaran, Upin dan Ipin mendekatinya, dan hal yang tidak terduga terjadi, tiba-tiba, tiba-tiba, keranda mayak tersebut bergerak sendiri. Untung saja, Upin dan Ipin dapat mengindar dari keranda mayak tersebut, dan keranda mayak tersebut terbang. Keranda mayak tersebut terbang tanpa arah. Upin dan Ipin berpikir, bahwa keranda mayak tersebut tidak akan kembali lagi mendekatinya. Namun itu salah, dan ternyata, keranda mayak tersebut, kembali mendekati Upin dan Ipin. Karena takut, akhirnya Upin dan Ipin lari dengan kencang, menghindari keranda mayak tersebut.